Lagi-lagi tentang narkotika. Narkotika kini marah teredar lagi. Ini ada 6 bandar dan 5 kurir berhasil diamankan oleh Polresta Jambi. Ada pun barang bukti yang ditangkap ialah pil ekstasi, ganja, dan juga sabu. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil amankan 6 bandar dan 5 kurir narkotika berjenis ganja, ekstasi, hingga sabu-sabu. Dalam operasi antik Sikinca yang dilaksanakan selama 20 hari yakni sejak 13 Februari hingga 4 Maret 2023. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan dari para pelaku ini ditemukan jumlah barang bukti sabu sebanyak 26,27 gram dan apabila dirupiahkan sebesar 31 juta rupiah. Sedangkan narkotika jenis ganja sebanyak 25,19 gram atau kurang lebih hampir 26 kilogram, serta narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 598 putir. Eko juga menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan ini jika ditotalkan keseluruhannya mencapai 679 juta rupiah. Ada pun dari 11 orang pelaku yang diamankan tersebut, terdapat 2 orang pelaku yang merupakan seorang residivis. Eko juga menuturkan narkotika tersebut berasal dari berbagai daerah. Ada pun sabu dibawa dari Riau dan Aceh, sedangkan pil ekstasi berasal dari wilayah Sumatera. Barang bukti tersebut akan diedarkan para pelaku di wilayah kota Jambi yang dijual dengan kemasan kecil atau per paket dengan harga yang bervariasi. Dari barang bukti yang ada, ini sebanyak 8 laporan polisi atau 8 kasus terdiri dari sabu, apitamin sebanyak 5 kasus, ganja ada 2 kasus, dan pil ekstasi ada 1 kasus. Untuk tersangka sendiri, kita berhasil mendapatkan 11 orang tersangka, laki-laki semua. Kemudian untuk jumlah barang bukti, sabu sebanyak 26,27 gram, apabila kita rupiahkan ini sebanyak 31,200, ganja 25,195 gram, atau kurang lebih hampir 26 kilo, kemudian pil ekstasi, ini ada yang 30 bukti dan 598 bukti. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan oleh kepolisi yang bersama dengan BNN menggunakan mesin incinerator. Fasil Cik TV melaporkan